Intro Oke, balik lagi di Ngicip ngobrol sambil licip-licip Mari sama Andi itu nih ya Dan sekarang gak sendirian Karena sekarang ada Mbak Dela Apa kabar Mbak Dela? Alhamdulillah baik Ini Mbak Dela dari Dela Snack ya Ini bawa apa aja nih? Aku spesialnya kan susplah ya Kalau snacknya ada sentiling Ada lapis pelangi Ini arep-arem Sama misoah Jadi ini bawa misoah Bawa arem-arem Bawa sentiling Terus abis itu bawa lapis pelangi Terus sama ini nih yang spesial adalah si Susplahnya ini Jadi ini kalau jadiin satu jadi snack box ya Arisan banget nih say Jadi ini pas sekali gitu kan Nah ini untuk yang Dela Snack ini Sudah berapa lama Mbak? Kalau susnya Sus aja itu dari 2009 Oh dari 2009 Itu memang Jadi emang sering bikin sus gitu Dan akhirnya Setiap pagi Oh setiap pagi? Oh setiap pagi bikin sus Terus emang doyan makan Sus? Akhirnya belajar bikin sus atau gimana nih? Ya emang suka aja sama sus ya Emang suka aja sama sus Padahal bikin sus itu kan Susah Susah kan? Jadi gak semua orang tuh bisa gitu kan Karena adonannya sendiri itu beda gitu kan Terus kalau misalnya dia Kenapa gitu nanti dia Ngembangnya gak benar Ya kan Jadi ini harus sabar gitu Karena ada yang kadang Gak bisa kopong ya dalamnya ya gitu Jadi makanya kenapa Sus itu di luaran Kadang harganya lebih mahal Ketimbang Jajanan-jajanan yang lain Bener kan? Karena memang tingkat Tingkat kesulitannya tuh berbeda Nah ini sebelum kita ngobrolin tentang Snack-snack yang ada di Dela Snack Kita lihat dulu nih Foto-foto dari produk-produknya Boleh kan ya? Iya boleh Langsung aja cek this out Oh nanti dulu Jadi tapi kalau misalnya snack-snacknya ini Ada berapa varian sih Kalau misalnya di Dela Mau snack kering snack basah semua ada? Iya bisa Ada ya bisa semuanya Awalnya kan sus Akhirnya bebo Sekalian aja be Satu paket Tapi ini semuanya berarti bikin sendiri? Enggak Oh enggak ya Kita kerjasama sama temen-temen Kerjasama sama temen-temen Tapi kalau misalnya kayak sus Memang bikin Bikin sendiri ya Dari Dela Snack ini Sambil menunggu kesiapan videonya Ini kan aku cuma mau ngasih tau nih ya Aku mau ngasih tau Nih Jadi susnya ini Boleh aku buka ya? Iya Silahkan Aku buka Ini pake Vla Vla original lah Saya bawa yang original Oke Vlanya yang putih ya Yang original Jadi ini dia Membel-membel tuh Nah Kalau Kalau sus tuh gini Ini disuntikin Oh disini Enggak Dikunting Ini Vla nya Ini wangi banget loh Gininya Vanilanya Vanilanya Terus ininya nih apa? Kulitnya Si kulit susnya ini juga Butter Bawa butternya Enak sekali Boleh aku makan dulu Boleh aku makan dulu Kita cobain dulu ya Ini berapa nih satu Purvisnya berapa? 2000 Oh murah? Iya Soalnya sistem penjualannya Kebanyakan tangan ke tangan Jual lagi Jual lagi Kalau dari saya udah mahal Kasian Oke Kasian yang lain ya Kira ngewuto Tak ngewuto Mangewulah Biasanya kayak gini Oh hub satu Gak bisa Kalau Gak bisa Daripada Ngelihat aku Hub langsung sekali Kita lihat dulu Foto-fotonya Gitu Kita lihat dulu ya Sambil aku nanti Akan mencicipi ini Oke Ada apa aja sih Di Dela Snack Nah Ini ada susnya tadi ya Tapi kalau sus bisa Bisa order yang mau yang Vla coklat Vla vanila gitu bisa ya Bisa Bisa berubah-ubah Oh ini yang coklat Ini yang coklat Hari ini juga sama Kalau yang coklat 2300 2300 Nah peraksaan 2500 Ini yang 2500 Ini Vla Pakai buah ya Anggur Cerai merah Cerai hijau Ini berarti di atasnya Iya Di balik Terus dikasih Vla Dikasih topping Ini yang ragut Yang dalamnya wortel Ini berapa kalau yang pakai ragut 2500 juga Wow ini enak nih Ada rawitnya Ada rawitnya juga Itu tuh jadi Vla nya Eh Vla nya Susnya macem-macem ya Kulitnya satu Tapi isinya bisa macem-macem Isinya bisa macem-macem Atau mungkin nanti mau diisi emas Berlian di dalam sini Ya boleh Terus waktu makan nanti ke Lodden Kita coba langsung aja ya Ke Lodden Kita coba Bismillahirrohmanirrohim Ini dia Dia Vla nya itu Nggak yang manis-manis banget gitu loh Iya manis-manis, gurih, manis. Jadi itu enak gitu loh si flanya ini. Eh flanya, susnya ini. Biasanya kalau kayak gini sampai kejualan berapa Mbak? Sehari minimal 850 pieces. Hah? Sehari 850 pieces? Minimal, iya. Itu di pandemi. Kalau nggak pandemi? Banyak, ribuan. Pandemi agak menurun. He, kok bisa sampai sehari 850 pieces? Ini bodol nang di Wai Mbak? Masa ke toko-toko gede gitu? Enggak, ke outlet-outlet yang di pinggir jalan dan banyak yang ngambil ke rumah, banyak resellernya. Jadi tiap pagi jam 3-4 dah pada diambilin. Jadi, wah 850 pieces. Iya. Kake loh si Gino. Nanti akhirnya yang dijual di jajaran-jajaran pasar yang di pinggir jalan itu ya. Padahal ya kalau lihat susu-sus yang di situ harganya itu ya paling nggak 4.000-3.000. 3.000 itu rasanya kadang semrawut. Mungkin rongewui. Iya. Kan tangan-ketangannya itu yang mahal. Apalagi udah masuk kantor gitu, udah keren. Enak sih ini Mbak. Wajar kalau dari 2009 sampai sekarang ya. Itu dari 2009 anak. Pertama kali harganya cuma Rp. 800.000. Rp. 800.000 ya? Iya. Coba dulu. Tapi ya pemeriksa ini susunya itu... Nambak mau mencolok susu punya. Susu nya itu . Biasanya kan suatu susu itu kayak ada yang susut, ada yang... Walaupun akhirnya 2.000 itu nggak kayak harga... Makanan muray gitu loh. 2.000 say? Aku kok masih mau makan lagi nih kalau ini. Udah 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 udah. Udah langsung satu, ini endul loh, 2000 rupiah loh. Kalian harus coba. Oh jangan disaku, nggak ada sakunya. Bisa taruh sini, diupetin gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dulu, ini kalau resepnya, istilahnya kayak trial and error, apa memang aku sekolah masak deh, aku biar bisa bikin sus gitu mbak. Ibu, pertamanya ikut jadi pegawai dulu. Oh, dari pegawai dulu? Dari pegawai dulu terus, wah bisa nih, terus bikin di rumah gitu. Ownernya bilang udah sepuh, akhirnya disuruh lanjutin, oke. Kita beli semuanya. Oh, jadi ownernya tuh kayak, aku udah pensiun aja, ini dibeli aja semuanya gitu. Tapi juga resep diganti semua, pasti. Kita tetap belajar, belajar, belajar terus, sampai nemuin. Yang pas gitu, tapi ini emang enak loh, harganya cuma 2000 aja dan enak. Ini dimana mbak tempatnya mbak? Rupa saya di Rumpun, Rumpun di Penegoro, Banyumane. Oh, Banyumane. Nggak apa-apa pemirsa, nggak terlalu cowok. Jadi kalau mau jadi reseller, minimal harus pesen berapa? Nggak ada minimal order sih. Nggak ada minimal order? Tidak ada minimal order. Nah, ini aku mau cobain lagi yang mana ya enaknya? Oh, setiling. Apa asin dulu gorengnya? Asin, 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 asin. Misowa ya, misowa ya. Arem-arem kegeden guys. Cocok sama gini, jadi tahan giri kan ya. Anen giri. Anen giri kan, anen giri. Kamu mesti mau ngambil yang ini kan? Ya udah, sentiling. Kata Mas Budi, aku suruh makan sentiling. Sentiling dulu. Tradisional. Ini manis lagi deh. Kayak aku manis. Ini kalau sentiling berapa? Itu 2000 juga. 2000an juga? Oh ya, kalau beli di sini berarti snack book. Arisannya lumayan endul nih. Nih, kita coba sentiling. Sentiling itu dari apa ya? Singkong, di parut. Singkong, parut. Ada agregernya juga. Ada agregernya juga. Kita coba langsung sentilingnya. Enak juga. Sentilingnya enak mau. Ini juga 2000 aja ya. Sebenarnya kalau snack box itu satu boxnya berapa nih? Tergantung isinya. Tergantung isinya. Misalnya kak, aku mau beli yang 10.000 gitu nanti bisa gitu. Ya. Pokoknya nanti aku. Tergantung budgetnya. Tergantung budgetnya. Nanti aku bakal tanya-tanya lagi. Tapi ini ada mau lewat dulu. Jadi jangan kemana-mana tetap di ngicip. Ngobrol sambil icip-icip. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.